Hello friends, setelah beberapa lama kemarin ya dari beberapa bulan yang lalu belakangan teman-teman selalu nyaranin kita untuk bahas konsol dari Sony Interactive Entertainment yang sangat belakangan ini hangat dibahas di kalangan para gamer yaitu PS5 ya walaupun kayaknya udah ketinggalan. Tapi karena kebetulan teman-teman ada yang minta untuk kita bahas jadi kita sendiri mau ikutan bahas dan juga memberi pendapat pribadi kita tentang PS5 ini guys. Menasal seperti apa detailnya? Let's play a game! Halo guys, welcome back to our channel Pichel Main Game dan ketemu lagi sama gue Pichel. Hari ini Pichel sangat seneng banget karena kita akhirnya bisa review konsol PS5 yang katanya banyak banget mengalami peningkatan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. PS5 sendiri dirilis pada November 2020 lalu guys yang bertepatan dengan rilisnya juga Xbox Series X. Sony sendiri merilis PS5 dengan dua versi yang berbeda yaitu versi standar ataupun optical yang pakai disk yang sekarang kita review dan juga versi digital edition-nya ataupun yang non-optical. Dimana di versi digital itu tuh nanti nggak terdapat disk version tambahan seperti yang terdapat pada versi standar yang kita lagi review kali ini. Seperti biasa nanti Pichel akan bahas mulai dari packaging hingga bahas mendetail pada bagian performa dan juga pengalaman dan konser Pichel terkait dengan PS5 ini. Tapi sebelum lanjut, untuk membantu channel kita terus berkembang dan dapat membuat konten-konten yang menarik, pastikan teman-teman untuk klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan klik like-nya dan juga share kepada teman-teman kalian di grup WhatsApp keluarga semua. Share semua agar kita bisa buat konten-konten yang menarik berikutnya. Thank you guys! Pada bagian packaging, PlayStation 5 ini tuh memiliki packaging yang cukup besar dengan desain yang cukup simple tapi terlihat elegan. Untuk bahan materialnya sendiri tuh packagingnya mempergunakan bahan material karton dan juga plastik yang memiliki dua warna dasar yaitu putih dan juga biru. Kalau yang digital biasanya warna hitam dan juga biru. Pada bagian depan, disini terlihat langsung penampakan dari PS5 itu berserta dengan controller dual set. Tentunya yang ditemani juga dengan logo Sony dan juga tulisan PS5 pada bagian tengahnya. Lalu pada sisi kiri dan kanannya terdapat satu logo Sony, satu tulisan PS5, gambar PS5-nya dan juga beberapa keterangan dari paket penjualannya. Dan untuk sisi atas, bawah dan juga belakangnya disini hanya terdapat logo, keterangan penggunaan konsol dan juga keterangan spesifikasi yang disematkan oleh konsol PS5 ini. Dalam paket penjualannya nanti kita akan mendapatkan kelengkapan sebagai berikut. Yang pertama jelas konsol PS5-nya itu sendiri. Dan ada satu dual sense wireless controller, satu base ataupun stand-nya. Dimana stand-nya ini berfungsi untuk mensupport konsol dalam mode vertikal atau menurut contoh. Ya walaupun gak pake stand-nya juga sebenernya juga gak masalah dan juga stand-nya kayak terkesan ala kadarnya aja guys. Dan lalu kita juga akan mendapatkan satu kabel HDMI, satu AC adapter power. Dan yang terakhir kita juga bisa mendapatkan kitab-kitab seperti garansi user manual book yang pasti kita gak akan pernah baca. Karena kita langsung fokus kepada game PS5-nya. Dari segi desain, saat pertama kali lihat konsolnya ini tuh ya, bentuknya tuh terlihat sangat fresh banget dan juga gak heran bisa langsung memikat mata para gamers di sejagat raya Indonesia dan juga seluruh orang yang ada di dunia ini. Secara tampilan luarnya memang ini udah elegan banget dibandingkan generasi sebelumnya. Dan ini bakal stand out banget kalau kita pamerin di rumah. Ya kalau Pichel mungkin menganggap ini sebagai hal yang harus kita pamerkan. Karena ini barang langka guys, dan juga mahal. Jadi harus dipamerin di rumah. Dan untuk bahan materialnya sendiri, konsol ini mempergunakan dua bahan material yang berbeda. Yaitu plastik putih dengan matte finish dan juga plastik berwarna hitam dengan glossy finish. Pichel sendiri sependapat ya dengan beberapa review reviewer lain. Dimana yang menyatakan bahwa penempatan glossy finish pada bagian tengahnya ini tuh memang elegan, tapi terlihat murah dan juga jadi gampang lecet. Dan juga Pichel paling gak suka tuh, yang dimana dia gampang-gampang kotor gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau pencet tombol power, tombol eject button gitu ya. Ini tuh bakal langsung ngecap-ngecap semua sidik jari di sini. Fokus pada bagian depan konsol, di sini terdapat nih, satu port USB Type-A 3.0, satu buah port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support 10 Gbps, dan satu eject button, dan satu power button. Lalu pada sisi-sisi tombolnya, di sini terdapat lubang-lubang ventilasi yang menyerap udara masuk, yang langsung dikeluarkan pada bagian belakang dari konsolnya. Jadi lubang ventilasi yang ada di belakang ini tuh nanti berfungsi sebagai full exhaust untuk mengalirkan udara panas dari dalam ke luar. Dan nanti yang tidak lupa juga, di bagian depan ini ditemani dengan dua elit indicator pada bagian atas yang akan menyala berwarna biru saat konsolnya sedang hidup, dan akan berubah berwarna putih saat dalam bermain game, ataupun berwarna orange pada saat sedang tidur ataupun sleep mode. Beralih pada sisi kanan dan kiri, pada bagian atas di sini hanya terdapat satu logo dari Sony yang beraksen emboss ke dalam, dan satu port disk drive pada bagian bawahnya. Dan tidak lupa juga, untuk mempercantik desain simpelnya ini tuh, kedua keping putihnya ini tuh di desain curve, agar terlihat lebih slim dan juga elegan gitu ya, kayak wuuuh, kayak gitar belanda. Namun karena konsol ini versi standar ataupun yang ada disk drive-nya, jadi memang agak sedikit lebih gemuk di satu sisi dibandingkan dengan FPS digital. Dan tidak lupa juga teman-teman, ada juga loh sebenarnya logo Sony di bagian bawahnya sini nih. Ya, untuk menandakan bahwa pokoknya kalau ada yang logo Sony dan juga logo PS-nya, itu berarti yang menghadap ke atas. Kemudian untuk sisi belakangnya, pada bagian atas di sini terdapat satu Kensington Lock, dua port USB Type-A 3.2 Gen 2 yang lagi-lagi sudah support 10 Gbps, satu port Ethernet, satu port HDMI yang sudah support resolusi hingga 4K, dan satu port untuk power adapter ataupun untuk colokan listrik, nggak ada power adapter, di port listrik doang. Selanjutnya untuk dimensi, PlayStation 5 ini memiliki dimensi sebesar 39 x 26 cm, dengan ketebalan sebesar 10,4 cm dan berat 4,4 kg. Konsol ini tergolong berat dan juga bongsor ya teman-teman, dan jelas panjang juga. Jadi untuk penempatannya pun sangat banyak makan tempat, jadi perhatikan juga kalau kita punya TV rack ataupun taruh di lemari-lemari TV kita, pastikan ruang spasenya cukup, terutama untuk ventilasinya. Beralih pada bagian desain untuk kontrolernya, kalau Pichel bilang bahwa kontrolernya ini menjadi kunci utama dari PS5 ini, secara tampilan luar memang kontrolernya ini masih menggunakan DNA yang sama dari DualShock generasi sebelumnya, yaitu untuk PS4. Tapi dari segi fitur, jelas kontrolernya PS5 ini mengalami banyak banget peningkatan. Begitupun dari segi nama untuk kontrolernya PS5 ini, di mana Sony mengganti namanya menjadi DualSense dari DualShock, dan memang menurut Pichel sendiri nama DualSense ini sangat cocok mengingat akan kontrolernya ini tuh futuristik dan juga realistik banget, dalam merasakan setiap gerakan dalam bermain game. Lalu untuk bahan materialnya sendiri, memang kontrolernya ini mempergunakan dua bahan yang berbeda, yaitu plastik matte finish pada bagian bodi luar yang berwarna dasar hitam, dan juga berwarna putih, dan plastik transparan pada bagian D-pad dan juga tombol actionnya. Sebenarnya bagus ya kalau misalnya untuk tombol-tombol ini bisa nyala gitu. Ya, sayang aja. Fokus pada bagian depan, di sisi sebelah kiri terdapat satu D-pad yang ditemani dengan satu Create Button pada sisi atasnya. Lalu pada bagian tengahnya, di sisi atas terdapat satu touchpad, dual indicator yang akan berubah warna tergantung dengan kondisi dari gamenya, dan juga kalau kita fokus lagi di bagian bawahnya itu ada satu L-indicator yang akan menyala, kalau misalnya kita mute, yang akan mikrofonnya, yang ditemani dengan speaker pada bagian bawah. Terdapat juga dua tombol penggerak seperti Joy-Con yaitu R dan juga L, yang ditemani dengan satu tombol PS dan satu tombol mute. Ada juga nih, satu port 3,5mm untuk audio pada bagian bawahnya, yang ditemani dengan flat metal untuk charging mempergunakan aksesoris docking. Dan kalau sisi kanannya sendiri, di sini terdapat empat tombol action, yang Pichel bisa bilang agak sedikit menurun lah ya, karena kalau dulu kita akan ada warna-warnanya, contohnya kayak warna bulat, warna merah, segitiga warna hijau, ini tuh plain semua warnanya, jadi akan susah untuk mengidentifikasinya. Dan nanti akan ditemani juga dengan satu tombol option pada bagian atasnya. Berlip pada bagian atas, di sini terdapat empat tombol, yaitu R1, R2, L1, L2. Namun yang menariknya di sini, bahwa untuk L2 dan R2-nya, ini tuh sudah mengadaptasi akan teknologi yang namanya Adaptive Trigger Button. Seperti namanya, Sony menyematkan trigger button untuk fungsi yang sangat realistis lah menurut Pichel, di mana kita dapat merasakan pergerakan mulai dari menarik busur dan juga menginjak rem dalam game secara lebih realistik. Walaupun secara pribadi ya, Pichel menganggap ini tuh agak mengganggu fiturnya. Karena dalam jangka waktu bermain yang lama, maka ini akan jadi berat dan juga pegel di jari kita. Kemudian pada tengah kontrolernya ini juga terdapat satu port USB Type-C untuk charging, yang sekaligus ditemani dengan satu logo Sony pada bagian bawahnya. Seri dimensi DualSense ini memiliki dimensi sebesar 10,6 x 16 cm, dengan ketebalan 6,6 cm dan juga berat sebesar 280 gram. Jadi ketika kita pegang tuh berasa banget kokoh dan juga grippy. Di bagian layar, Pichel ini digadang-gadang menjadi konsol masa depan. Dikarenakan memang beberapa fitur sudah berada di atas dari standar yang zaman sekarang. Seperti contohnya sudah resolusi support hingga 8K, yang di mana zaman sekarang masih mahal banget. Buat beli Pichel ini aja kan sebenernya kita udah mikir gitu ya, apalagi mau upgrade TV kita ke 8K gitu. Kayak udah bakal boncos aja, habis itu makan mie sama garam doang udah selesai. Namun buat kita ke TV-nya nanti kita bisa pakai kabel HDMI yang biasa, yang sudah ada dalam paket penjualannya. Nanti resolusinya bisa support mulai dari 720p hingga kepada 8K, tergantung Pichel kita. Kalau Pichel sih di sini memang kita masih pakai yang 4K, kecuali kalau misalnya memang ada brand-brand lain yang mau endorse kepada kita. Silahkan kami menerima endorse TV 8K, ya kan? Bisa langsung kontak kita. Ngarap. Nggak apa-apalah, biar ada 8K-nya. Di rusan visual juga sudah ada support HDR, yang bisa membantu mempercantik gambar dari tampilan PS5 ini. Namun sekena catatan juga, pastikan bahwa TV kita sudah support akan HDR juga. Jadi percuma aja kalau kita punya TV tapi nge-support HDR, sama aja bawa off, guys. Urusan audio, nanti audio akan langsung sebenarnya di-pass through kepada TV. Namun sayangnya di PS5 ini tuh, yang menjadi catatan Pichel tidak ada lagi optical audio output. Sehingga kayak di PS4 kan ada gitu ya. Jadi agak sulit buat kita langsung koneksikan kepada sound system di rumah. Padahal kan lebih banyak port jauh lebih bagus gitu ya. Tapi ini, yaudah cuma di HDMI doang. Nanti untuk urusan audio, sebenarnya juga bisa ada beberapa yang di-passing through kepada controller DualSense-nya. Dimana DualSense-nya ini juga sudah support akan audio 7.1 surround sound 3D dari Dolby. Buat teman-teman yang mungkin sering nonton bioskop gitu ya kan, kayak, oh, lara audio gitu ya. Tau gitu kan, gitu-gitu ya. Pasti udah nggak kasih lagi dengan namanya Dolby-Dolby-an. Kayak beginilah. Tapi setelah catatan, audio 7.1 ini juga harus support dengan headset yang udah support akan audio 7.1 juga. Jadi nggak bisa sembarang headset ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman cuma dengar pake yang headset biasa gitu ya, nggak support 7.1, ya nggak akan kedengaran juga 7.1-nya gitu. Kalau mau yang kayak, all around you, all around you gitu, ya beli yang headset yang 7.1. Nanti untuk kombinasi antara 3D audio dan juga haptic feedback ini tuh akan dikasih dalam DualSense-nya juga. Gimana nih nanti akan memberikan dampak dan juga kesan realistis gitu. Pijal sendiri sih ngerasain beda banget lah mainin DualSense-nya ini. Jadi contohnya ketika kita sedang jalan di atas pasir, kaca, besi, ataupun salju gitu, efek audio dan juga haptic feedback-nya ini akan memberikan kesan yang nyata banget saat kita dengar. Simpelnya kita bisa ngerasain gerakan saat berjalan di tempat manapun gitu. Tapi balik lagi, game-game-nya juga harus support ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman agak sedikit terganggu gitu ya dengan fitur-fitur audio dan juga haptic feedback-nya, teman-teman bisa matiin kok dengan cara menekan 2 kali tombol mute-nya. Nah nanti ini akan menaktifkan audio dan juga haptic feedback-nya. Nanti ketika kita sedang matiin motion-motion sensornya itu dan juga akan haptic feedback-nya, LED indikatornya akan berkedip pelan berwarna orange yang menandakan bahwa DualSense-nya masuk kepada mode silent. Jadi kayak kerasa kayak controller biasa gitu. Dan Pichel sih sebenernya lebih prefer hidupin ya. Kesannya biar agak lebih, gak monoton lah main game-nya. Kita juga dapat mengatur tingkat volume audionya melalui mode setting yang terdapat di UI ataupun user interface dari PlayStation 5 guys. Dimana disini terdapat beberapa pengaturan yang salah satunya adalah untuk mengatur tingkat volume audionya. Pada bagian performa, PlayStation 5 ini mendapatkan peningkatan internal di CPU dan juga di GPU. Dari CPU dia menggunakan AMD Zen 2 Custom 8 Core yang memiliki frekuensi hingga 3,5 GHz. Dan kemudian kalau dari GPU-nya dia menggunakan AMD RDN-E2 dengan frekuensi sebesar 2,23 GHz. Secara total juga sudah ada RAM sebesar 16GB GDDR6 dan storage internal yaitu NVMe SSD sebesar 825GB. Dan karena PS5-nya ini yang sudah versi disk, maka sudah ada juga Blu-ray port. Dimana dia cantumkan yang secara versi masuk begini ya. Bukan kayak zaman dulu kita PS berapa sih? PS2 ya? Pencair terus keluar gitu. Gila itu, klasik banget. Dan buat teman-teman yang mungkin belum menonton PS2 review kita, bisa langsung cek di sini. Kita buat juga loh review PS2. Secara pribadi sih, Vica lebih prefer mempergunakan yang ada disk-nya. Karena biar kita ditawarkan fleksibilitas, mau pake digital ataupun disk, bisa diakomodir semuanya. Di atas kertas sih memang kalau di compare head to head ya, secara performa dari PS5 ini, Vica bisa bilang memang masih agak sedikit ketinggalan dibandingkan dengan Xbox Series X. Seperti contohnya di frekuensi CPU dan juga tingkat komputasi GPU yang memang lebih rendah. Namun ketika kita pake bermain game sih memang gak kerasa banget lah perbedaannya. Yang menarik dari PS5 ini menurut Vica adalah backward compatibility-nya. Dimana kita bisa mainkan game-game PS4 di sini. Walaupun memang gak semua game katanya disupport, tapi at least untuk mayoritas game itu di PS4 semua bisa dimainkan di PS5 ini. Minimal buat tambahan lah ya buat kita sekarang ini. Karena kan gak bisa dipungkiri ya, saat ini game-game yang native PS5 itu masih tergolong minim banget. Nanti di home menu-nya ini akan ada icon PS5 untuk game-game yang native PS5, dan juga logo PS4 buat game-game yang memang backward compatible ataupun game yang originally ada di PS4. Vica sih bersyukur banget ya karena udah banyak banget beli game digital untuk PS4. Jadi kalau pas waktu beli PS5 ini masuk kepada PS Store itu, itu kita bisa langsung tinggal download dan mainin game-game yang dulu Vica udah beli buat PS4. Walaupun sedihnya ada beberapa game yang Vica beli dulu buat PS4, tapi gak langsung ada bundling dengan versi PS5-nya. Jadi kita tuh harus kayak beli lagi buat dapetin versi PS5-nya. Jadi kesannya kayak cash grabbing gitu loh. Kayak cuma sekedar ngambil duit dari kita doang. Kan itu udah beli game PS4-nya. Daripada teman-teman penasaran, berikut ini merupakan contoh cuplikan bermain game mempergunakan PS5 ini. Baik untuk game yang native PS5 ataupun yang backward compatible untuk PS4. Check this out guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh no! Lukaku. Terima kasih telah menonton! 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 ini. Dan buat kalian tertarik untuk Pichel bahas game, konsol ataupun apapun yang terkait dengan game bisa komen di bagian bawah kira-kira game ataupun konsol apalagi yang Pichel bisa bahas berikutnya. Kalian juga harus pertimbangan buat subscribe kepada channel Pichel Main Game. Dan buat kalian yang mungkin suka gadget ataupun urusan-urusan teknologi bisa kunjungi channel utama kita yaitu Pichel Media Group. Dan mungkin buat kalian yang penasaran tentang kehidupan ataupun cerita di belakang layar dari kita bisa kunjungi channel baru kita yaitu PM2Fans atau bisa klik link di atasini. Jadi itu dia video di Pichel kali ini Pichel undur diri. Terima kasih guys sudah menonton. Thank you guys for watching We'll see you in next video. Bye-bye Dan LG jangan lupa ketikannya yang rapi Jangan sampai salah We'll see you in next video. Bye-bye We'll see you in next video. Bye-bye